Oke selamat siang pemirsa ini dia penggerak depan salah satu jenis kendaraan yang penggerak roda depan atau tipe jenis FF ini adalah salah satu komponen T-Rod yang mungkin sering terjadi suara glutuk-glutuk dan ini adalah rack-end rack-end yang terhubung antara T-Rod ke bagian gearbox gearbox mesin dan ini adalah karet bootnya pelindung supaya si karet ini melindungi dari debu-debu kotoran ini stabilizer dan stabil ini adalah untuk menyetabilkan gerakan roda dimana roda dilihat dari depan itu terlihat miring atau kata lain dari bahasa otomatifnya chamber disini kita menyettingnya pada bagian di stabilizer supaya menjaga limbung atau oleng pada saat kecepatan tinggi di jalan yang bergelombang agak sedikit bergelombang ini adalah CP-Join jadi dimana mesin yang menggerakkan roda depan ini penghubungnya ke roda ini dihubungkan oleh CP-Join komponen CP-Join ini jika sudah rusak biasanya terjadi ada suara tuk-tuk pada saat belok dan ini adalah shock blacker depan jenis kendaraan Grand Livina dan bagian shock itu adalah ada spring atau pair terus shock absorber bagian dalamnya dan bagian atas yang lagi ditekan itu adalah namanya support jadi jangan menyalahkan bahwa ada bunyi ketukan pada saat ada kejutan jalan yang gerakan rodanya ke bawah itu adalah penyakit semuanya dari shock absorber kadang-kadang terjadi pada bagian support jadi support ini adalah ujung bagian suspensi depan yang terhubung ke bagian bodi dan jenis ini adalah kendaraan yang berjenis suspensi matchperson artinya suspensi yang terhubung bagian atasnya langsung ke bodi kendaraan jika ada suspensi yang bagian atasnya terhubung pada arm itu adalah jenis suspensi wishbone yang biasanya dipasang pada jenis sedan-sedan tahun yang lama banyak sekarang yang menggunakan jenis matchperson artinya ini lebih praktis untuk melakukan pembongkaran dan perbaikan ini dia kita pengecekan dimana terjadi suara kelutukan dan awalnya kita mencurigai bahwa suspensi itu sudah jelek tetapi pada saat diperiksa suspensinya masih bagus dan ternyata itu yang terjadi adalah support karet bagian dudukan atas suspensi yang ke bodi itu sudah aus jadi kita harus belinya online saja jadi karena kita nyari spare part kalau di daerah-daerah yang kota kecil biasanya agak susah untuk tipe kendaraan yang mungkin kurang ini nah ini support jadi terpasang pada bagian bodi kendaraan biasanya membuka kap mesin itu di bagian sisi ujung yang mendekatkan ke arah kaca disitu biasanya ada ujung sok blacker kalau kita melihat kesempatan dan perbaikan